Intro Bapak ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan hari ini dengan tema hubungan kita dipulihkan Dari Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20 Bapak ibu sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Hubungan dengan Allah menjadi rusak Antara Allah dan manusia terbentang Jurang pemisah yang dalam dan lebar Tak terseberangi Manusia dari segala zaman selalu berusaha Dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri Memperbaiki hubungan yang rusak itu Dengan caranya dan usahanya sendiri Ada yang beramal Berbuat baik Membayar persembahan Mempersembahkan korban Dan masih banyak cara-cara yang dilakukannya Bahkan dengan berkorban jiwa pun Sangat Dilakukan Untuk Memperbaikinya Hubungan yang telah rusak itu Namun demikian Apakah mereka berhasil Ibu bapak Bagaimana Menjembatani Jurang pemisah yang dalam dan lebar itu Pernahkah Kita mendengar cerita Dalam tanda kutip Cerita Jembatan Jembatan Sirotol Mustakim Yang digambarkan dengan Rambut Pinoropitu Bagaimana mungkin Manusia mampu melewati jembatan sebesar Rambut Pinoropitu Itu Akan tetapi justru orang bisa melewatinya kalau mau menyeberang dengan naik cempe atau wadus atau domba Nah ini dia mujijat yang dirancang dan disediakan oleh Allah sendiri Sebagaimana Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Demikian pula dengan Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 Firmannya demikian jelas Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Ibu Bapak Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya Allah tidak rela manusia binasa karena dosa Allah mau Allah peduli Supaya manusia selamat dari maut Allah mau manusia selamat dan kembali hidup untuk mencerminkan dan memuliakan Allah Maka Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus Menjadi juru selamat Melalui pengorbanannya di atas kayu salib Dosa manusia ditebus dan diampuni Dia bersihkan dengan darahnya yang kudus Kita Dikuduskan Dan dibenarkan oleh Allah sendiri Dalam Yesus Kristus Hubungan yang rusak karena dosa Dipulihkan oleh Allah sendiri Melalui karya Tuhan Yesus Kristus Ibu Bapak Yesus Kristus adalah Tanda kutip Jembatan Yang dimaksud Yang memungkinkan manusia bebas Dari kuasa dosa Dan maut Untuk kemudian kembali hidup memuliakan Allah Karena dialah Jalan Kebenaran Dan hidup Injil Juhan 14 ayat 16 Dialah jembatan yang menghubungkan Allah Dan manusia Dialah Yang menjembatani Jurang pemisah yang dalam Dan lebar Itu Jembatan Itu Telah tersedia Yang mau melangkah Sampailah Kepada Bapak Yang di surga Yang mau mengambil keputusan Melangkah dan berjalan Di atas jembatan itu Dialah Yang akan Selamat Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih